Ustadz, apa hukumnya utang bank syariah untuk menikah? Soalnya anak ingin nikah secara sederhana Sedangkan orang tua dan cawal mertua menyuruh untuk mengikuti budaya yang ada Yang pertama namanya ngutang sama bank syariah pun masih belum benar sistemnya Itu yang anak dengar dari Ustadz Irwandia Namun mudah-mudahan sistem yang ada terus diperbaiki sehingga jadi benar Karena sejatinya orang utang ya utang Utang 10 ribu bayar? 10 ribu Utang 10 ribu? Enggak, ini apa namanya dia? Itungannya bagi hasil Bagi hasil apa? Anak buat nikah ini Hasil apa yang mau dibagi? Apa anaknya kalau dapet dua, satu dikasih kenbah? Umpamahnya Enggak, ini dibagi hasil waktu itu ya bismillah Jadi kalau sistemnya alhamdulillah Sesuai dengan syariat fadal, artinya utang memang ngutangi Maka dalam posisi seperti ini Antum datang ke orang tua, ayah gini aja Nikahnya sekarang, walimahnya kalau punya duit Artinya besar-besarannya kalau punya duit Bilang semua orang Janji ya, janji insya Allah Kalau punya duit Kalau sampai mati atau tidak punya duit ya sudah Udah jadi istri antum kan, selesai Bisa ngomong seperti itu Artinya antum ada keinginan Memang jamaah ini yang mempersulit pernikahan Khususnya di beberapa daerah Kalau gak salah di luar Jawa itu Ada yang nikah Maharnya mahal banget Siapa yang dari Makassar disini Nah, udah nikah itu Kenapa belum nikah Oh masih kuliah Tapi Fulus udah siap untuk nikah insya Allah Berapa maharnya kalau disana Iya Ya mah, versinya ratusan juta Masya Allah Di kampung sana Boleh diutang Allahu Akbar Gak boleh diutang aja mah Makanya cari di Jawa aja Kalau disana ratusan juta aja mah Ya ratusan juta itu katanya Allah Anda denger teman-teman yang dari sana cerita Itu kalau anaknya lulusan S1 beda Kalau S2 beda Kalau udah berangkat haji Diitung biaya hajinya aja mah Antum bayarin antum Masya Allah Engkau usahakan Engkau usahakan Diskusi sama orang tua Karena tujuan pernikahan itu sebenarnya Untuk menjaga Kehormatan diri Bukan untuk berbangga-banggaan Dengan manusia Menunjukkan Undangannya seribu Undangannya dua ribu Wallahi jamaah Ada seorang menikah Habis 450 juta Pernikahannya Dua bulan cerai Gimana tujuan Dia mau gimana Tapi dia sudah habiskan duit Dua bulan cerai 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 Dua bulan cerai